Sebelum memasuki ruangan kelas teori, para siswa berbaris membuat dua barisan dengan menjaga jarak. Lalu KM memasuki ruangan terlebih dahulu untuk menyemprotkan ruangan menggunakan desinfektan. Dimulai dari meja guru, kemudian ke bangku siswa. Setelah selesai, KM keluar ruangan lalu berdiri di samping guru. Kemudian, wakil KM masuk untuk mengeringkan bekas semprotan desinfektan. Dimulai dari meja guru, kemudian ke bangku siswa. Setelah selesai, wakil KM keluar ruangan dan berdiri di samping KM. Barulah, delapan siswa yang berbaris memasuki ruangan satu persatu. Tak lupa memakai hand sanitizer. Setelah itu, cara siswa duduk sesuai nomor absen yang telah ditentukan. Guru pengimbing masuk ke dalam bengkel dengan menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Di dalam kelas teori ini, tidak melakukan kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Tapi, hanya melakukan sesi tanya-jawab, membahas tentang kendala dalam melakukan pembelajaran secara daring. Setelah kegiatan diskusi selesai, para siswa-siswi keluar dari ruangan dengan mencuci tangan, terkecuali KM dan wakil KM, tetap berada di kelas. Terima kasih telah menonton! Jika semua siswa sudah meninggalkan kelas, KM dan wakil KM kembali membersihkan ruangan seperti awal, yaitu menyemprot dan mengelap ruangan kelas. KM dan wakil KM dan wakil KM dan wakil KM dan wakil KM. Setelah selesai, KM dan lakil KM meninggalkan kelas Sementara itu, guru pengimbing memeriksa ruangan kelas yang sudah dibersihkan Jika sudah, guru pengimbing meninggalkan ruangan